Sudahlah, apapun alasannya, toh publik juga tak punya kuasa untuk menggugat. Sama tidak punya kuasanya untuk mempertanyakan alasan polisi masih belum mengganti seragam putri dengan uniform bertuliskan tahanan. Halo Sobat, jumpa lagi di program The Editors Media Indonesia. Perkembangan kasus penembakan Brigadir Nofriansah Yosua Utabarat atau Brigadir J yang ditembak di rumah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri, Irjen Verdi Sambo, pada 8 Juli 2022 makin menarik. Terlepas dari Verdi Sambo yang mengaku bertanggung jawab atas peristiwa tersebut dan juga akibat perbuatannya yang menyeret gerbong puluhan anggota Polri mulai dari Jenderal Perwira hingga Bintara. Semua harus menelan pil pahit. Mereka terkena sanksi. Jumlahnya puluhan. Dan ada hal yang tidak bisa disampingkan, yaitu bagaimana perlakuan berbeda dari Polri terhadap tersangka putri Chandrawati. Usai diperiksa separuh hari, putri diketahui tidak ditahan dan dikenakan wajib lapor dua kali dalam seminggu. Penyidik mengabulkan permohonan penangguhan penahanan putri atas alasan kemanusiaan. Istri dari Perdi Sambo tersebut ternyata tidak ditahan. Seusai 12 jam diperiksa penyidik tim khusus Polri pada Jumat 26 Agustus 2022. Kalau menurut kuasa hukum putri, Harman Hanis, kliennya itu tidak ditahan karena alasan kemanusiaan dan kesehatan. Ibu putri kan sudah dicekal, jadi nggak mungkin juga pergi kemana-mana. Dia juga punya anak kecil loh. Hal ini tidak melanggar aturan karena memang dimungkinkan seperti termaktub dalam pasal 31 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Harman mengungkapkan, pihaknya sudah mengajukan permohonan karena alasan kemanusiaan. Ibu putri masih punya anak kecil dan kondisinya masih belum stabil. Begitu katanya pada Kamis 1 September 2022. Kendal tinggi begitu, kliennya tetap dikenakan wajib lapor setiap minggu. Menahan atau tidak, tersangka kasus pidana yang harus kita pahami betul memang itu adalah ranah penyidik. Hak penyidik untuk memutuskan apakah permohonan tersangka dikabulkan atau tidak. Hal itu memang diskresi mereka yang nggak bisa kita genggung-gugat. Ada rasa empati, ada rasa kasihan, atau apapun bentuk perasaan-perasaan yang ada di dalamnya. Itu merupakan sesuatu yang absurd sebetulnya. Nggak jelas. Tapi, sekali lagi tapi. Dalam kasus ini, apapun tindakan yang dilakukan penyidik akan mendapat sorotan. Akan dilihat oleh masyarakat banyak. Dengan tidak ditahannya putri Candrawati, dalam pandangan pakar hukum pidana Eva Akshani Zulfa, akan menimbulkan sentimen negatif dan dugaan hadap perlakuan diskriminatif di sana. Terkait masalah kemanusiaan, memang sudah diungkapkan Inspektur Pengawasan Umum atau Irwasumpolri, Komjen Agung Budi Mariotto. Kamis 1 September 2022. Salah satu alasan yang diungkapkan oleh Komjen Agung adalah kemanusiaan. Karena tersangka memiliki anak kecil yang masih balita. Agung memperinci alasan kemanusiaan tersebut ternyata karena Fernie Sambo, yang juga suami ibu putri ini, juga sudah ditahan. Ya, mungkin ya. Barangkali Pak Polisi juga mendengar suara dari Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, atau LPAI, Seto Mulyadi. Beliau menyebutkan sebaiknya ibu putri tidak ditahan. Semoga saja, ya harapan kita, semoga saja, Kak Seto menyorakan hal-hal serupa kepada polisian, terkait perempuan-perempuan yang harus menghadapi berbagai macam kasus pidana. Tapi masih punya anak kecil. Itu baru adil. Sejatinya, putri bisa ditahan. Kendhati masih punya anak berusia satu setengah tahun. Tapi, kalau kata pakar hukum pidana dari Universitas Teri Sakti, Abdul Fikar Hajar, persoalan anak di bawah umur, seperti ini, nggak lantas mencegah, seseorang tuh bisa bebas dari penahanan. Artinya, dalam konteks ini, ya sebetulnya bisa-bisa saja, ibu putri itu ditahan. Dan, itulah diskresi dari seorang penyidik. Mereka punya hak, mereka punya kewenangan untuk itu. Terserah penyidiklah, mau menggunakan diskresinya atau seperti apa. Tetapi faktor objektif dari penahanan atau tidak ditahannya seorang tersangka, memang bisa kita ukur. Tindakan objektif dari penyidik itu adalah kalau tersangka itu akan melarikan diri. Ada peluang melarikan diri. Ada kemungkinan untuk merusak barang bukti. Atau kemungkinan untuk membuat peristiwa atau perilaku yang serupa. Tentu perintah penahanan ini akan dilakukan. Tapi saya percaya kok, objektifitas itu tidak muncul di dalam kasus bu putri. Jadi ya, sudahlah, apapun alasannya, toh publik juga tak punya kuasa untuk menggugat. Sama tidak punya kuasanya untuk mempertanyakan alasan polisi masih belum mengganti seragam putri dengan uniform bertuliskan tahanan. Seperti yang dikenakan pada tersangka-tersangka dalam berbagai kasus. Cuma Pak Polisi yang paling tahu alasannya. Jadi, sekali lagi jadi, kita nggak usah banyak tanya juga lah. Mungkin pepatah di sini berlaku, diam itu mas. Diam itu bisa diterapkan di sini. Maksudnya, rasa kaki yang cangkem. Cuma, kalau melihat perlakuan berbeda terhadap sejumlah perempuan lain, rasanya ngiluk juga hati ini. Mari kita simak bagaimana Baik Nuril yang diponis 6 bulan penjara pada 26 September 2018. Dia dinyatakan bersalah atas pelanggaran Undang-Undang ITE. Saat kasusnya bergulir, ya masih punya anak kecil loh, yang berusia 7 tahun. Atau, ada 12 anak yang terpaksa tinggal di dalam lembaga pemasyarakatan Sukun Malang, Jawa Timur. Pada pertengahan 2019, karena sang ibu tersandung perkara pidana. Bayangkan, 12 anak di dalamnya. Kemudian, ada selebritas Vanessa Engel yang ditahan karena kasus penyalahgunaan psikotropika pada 2020. Ketika itu, ia harus rela berpisah dengan putranya yang baru berusia 3 bulan. Pun, hal serupa juga menimpa mantan politisi Partai Demokrat, Angelina Sondak, yang harus berpisah dengan 3 putranya. Padahal, ketika ditahan, putra terkecilnya baru berumur 2 tahun. Dan saat itu, sang ayah, Haji Masyid pun sudah meninggal dunia. Atau Nikita Mirzani yang pada 2015 harus berpisah dengan anaknya yang baru berusia 3 bulan. Kemudian, pada 2022, Nikita pun juga tersandung kasus pencemaran nama baik. Dan anak bungsunya yang baru berusia 9 bulan dikabarkan sempat ikut menginap di Polres Metro Jakarta Selatan. Itu lantaran karena ia masih membutuhkan air susu ibu. Ya, masih berat lah ya sebetulnya. Barangkali memang tidak bisa semua kasus disamaratakan. Ketika sebuah kasus sudah berkekuatan hukum tetap dan harus dieksekusi, tentu tak ada cara lain. Kecuali terdakwa harus memasuk bui. Adalah risiko yang harus dihadapi seseorang ketika memiliki anak masih kecil, tapi sudah harus berhadapan dengan kepersoalan tindak pidana. yang terpenting saat ini menurut saya adalah kesamaan di depan hukum. Kalau memang yang jadi alasan tidak dilakukan penahanan adalah kesehatan dan kemanusiaan, tentu hal serupa juga harus diberikan kepada para tersangka lain yang mengajukan alasan serupa. Kelak tidak perlu juga seorang irwasum yang harus memberikan penjelasan tersangka ditahan atau tidak. Itu ketinggianlah. Irwasumkan bintang tiga. Yang pasti polisi juga manusia yang punya perasaan. Saya yakin mereka juga akan memberi perlakuan kepada para tersangka yang masih punya anak kecil. Alasan kesehatan, alasan kemanusiaan, terlepas dari apapun latar belakang para tersangka itu, itu juga harus mendapatkan perlakuan yang serupa, perlakuan yang sama. Memang beruntung menjadi seorang putri Candrawati. Ia adalah istri dari mantan kepala divisi propam Polri yang sejujurnya memang memiliki kuasa. Suaminya memang memiliki kuasaan yang luar biasa. Ya baiklah, mari kita hargai. Mari kita hargai dan kita apresiasi sikap penyidik Polri yang masih mengedepankan Nurani dalam kasus Duren 3 ini. Benar atau salah sikap itu? Biarkan Nurani mereka yang menjawabnya. Kelak waktu, kelak waktulah yang akan punya cerita dibalik itu semua. Yang patut juga diingat, yang terjadi ini adalah tindakan yang di luar kepatutan, yang di luar norma-norma kemanusiaan. Kenapa? Ada seseorang, ada anggota Polri yang harus meregang nyawa karena dieksekusi. tetapi perlakuan terhadap para tersangka justru lebih manusiawi. Kita tentu berharap ini menjadi peristiwa yang terakhir dan tak ada lagi bintang-bintang yang harus berhadapan dengan institusinya sendiri. Karena terlalu mahal harga yang harus dibayar oleh polisi. Kasus ini betul-betul menguras energi kita sebagai nak bangsa. Jangan sampai terjadi lagi ya Pak. Kami cinta polisi. Terima kasih.